Pemirsa kenaikan harga bawang putih akhir-akhir ini diduga bukan disebabkan anomali pasar, melainkan adanya rekayasa harga yang dilakukan oleh segelintir impor tirnakal. Para impor tirnakal diduga kembali melakukan kartel bawang putih jilid tua dengan berlindung di balik kebijakan rekomendasi impor pangan Holtikultura. Tingginya harga bawang putih yang sempat mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya tak hanya dikeluhkan oleh konsumen. Namun juga membuat sejumlah perwakilan petani mencurigai adanya kartel bawang putih jilid kedua. Ironisnya, para petani juga tidak diuntungkan dengan meroketnya harga komoditas tersebut. Menanggapi persoalan ini, perwakilan petani melaporkan sejumlah impor tir bawang putih ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Jakarta. Perwakilan petani menilai kekosongan pasokan dan naiknya harga bawang putih bukan disebabkan oleh anomali pasar, melainkan karena adanya rekayasa harga yang dilakukan oleh segelintir impor tir dengan berlindung di balik kebijakan rekomendasi impor pangan houti kultura. Dan kurangnya pasokan dan harga bawang putih pada tahun 2019 ini terindikasi adanya kartel bawang putih jilid dua. Jilid dua, jilid satu sudah diputus oleh KPPU dan itu terbukti kartelnya ada dan sekarang adalah jilid dua. Tak hanya itu, adanya dugaan permainan antar importi dengan oknum pejabat di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga membuat harga komoditas ini melonjak tajam. KPPU pun diminta segera melakukan penyelidikan atas dugaan praktek kartel bawang putih jilid kedua ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!